salam sehat salam bahagia semuanya obat sama seperti ketika seorang dokter memberikan sebotol obat kepada seorang pasien yang demam di bagian luar botol tersebut terdapat sebuah label yang memberitahu berbagai macam penyakit yang dapat disembuhkan oleh obat tersebut sedangkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut terdapat di dalam botol jika seorang pasien menghabiskan waktunya untuk membaca label bahkan jika dia membacanya seratusan kali atau liguan kali dia akan berakhir dengan meninggal dunia dan tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari obat tersebut dia kemudian akan membuat pertengkaran mengeluh dokternya tidak bagus obatnya tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dinyatakan bisa disembuhkannya padahal dia bahkan tidak pernah membuka tutup botol untuk mengambil obatnya ini artinya perumpamaan kali ini mungkin mengajarkan kita kalau seorang pasien itu diberikan obat sama dokternya dia cuma melihat botol obat tersebut membaca labelnya juga tapi tidak pernah meminum obat tersebut maka tentu saja ia akan tetap sakit dan bahkan meninggal tetapi kalau ia membuka tutup botol obat tersebut dan meminum obatnya dia mungkin akan sembuh dari penyakitnya berarti ini diumpamakan kalau kita hanya mendengarkan Dharma Buddha atau hanya mendengarkan ajaran Dharma Buddha tapi kita tidak pernah mempraktekannya maka pertumah saja jadi kita hanya jangan mendengar saja ajaran Buddha Dharma kita juga harus sering mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya berguna bagi hidup kita sekarang saya pergi makan dengan bahasa Hakkai Halo saya lihat di video di video saya sedang melihat kalau mempraktekannya berguna saya bahkan saya menggunakan bahkan betul semua saya ini bukan penyakit tadi jadi percaya aanpikasi tapi tidak akan dikenal tapi tidak akan dikenal tidak akan dikenal sehingga utilize dikenal tidak akan dikenal karena tidak akan dikenal selamat menikmati 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 selamat menikmati